Intro Sekarang saya sudah ada di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan tim Badan Wakaf Al-Quran untuk mendistribusikan Al-Quran serta mengunjungi lokasi Project Worker Action for People di Desa Jepitu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yuk ikuti saya! Terima kasih sudah menonton! 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 Amin, amin, amin Apa yang kita berikan tuh gak sederhana dengan apa yang sudah dilakukan Pak, emas, sama yang sudah buat jalur ini ya Sampai mereka itu harus beli Kalau memang kekeringan, salah satu caranya itu beli Air satu tank yang minimal itu 5.000 liter, 120.000 120.000 Mungkin buat kita orang Jakarta, 120.000 jajan aja sih gitu Bisa dapat Tapi buat mereka 120.000 buat sebulan Iya kalau isi rumahnya cuma 4 orang anggota keluarga Oke sekarang kita selagi bersama Ibu Neneng Gimana Ibu pesan dan kesannya mengunjungi lokasi wakuf ini? Aduh terharu banget ya Keikhlasan bapak-bapak dan relawan yang menyalurkan pipa ke dalam Kemudian menyambungkan ke sumber mata air Mereka tidak dibayar, mereka melakukan sepenuh hati Jadi kita berharap dan berdoa Semoga Allah memberikan kemudahan untuk semua prosesnya Kesejahteraan untuk keluarga mereka Amin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sekarang kita ada di acara terakhir Kunjungan kita ke Yogyakarta Kita lagi distribusi wakuf berupa Gamis dan kerudung Si Ibu-ibu lagi milih nih Kerudung sama gamisnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Alhamdulillahirrahmanirrahim Barakallah Rasulullah pernah bersabda bagi orang yang memudahkan urusan orang lain Maka akan dipermudah pula urusannya Bagi para sahabat wakil yang telah mewakufkan sebagian dari rizkinya untuk proyek ini Insya Allah, Allah SWT akan mempermudah urusannya Menjadi amal jairiah yang senantiasa terus mengalir Yuk jadikan wakuf sebagai gaya hidup Mari tebarkan kebaikan dan alirkan kebahagiaan bersama komunitas Wujudkan Wakuf BWA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!